Hai semua, bertemu kita kembali di channel Tompinai Aquarium Nah, kali ini Tompinai akan menjelaskan tentang proses breeding di rumah Saya breeding kanva, jadi proses ini akan saya jelaskan step by step bagaimana untuk start untuk home breeding Ini untuk yang belum pernah buat, yang mau coba Bolehlah ikuti apa yang ada di video ini Jom kita start Oke, step yang pertama adalah kita harus sediakan tempat yang sesuai untuk breeding Nah, ini adalah tempat saya untuk breeding kanva saya, flowerhorn Ini size 3 kaki lah Oke, ini size 3 kaki Saya pernah breeding di tempat yang kecil dulu, yang ini Karena memang baguslah sebab kecil Tetapi Untuk pindahkan dia nanti Susah lah, karena kita harus pindah-pindahkan dia So, kita akan Disini 3 kaki ini Karena kalau disini kita tidak perlu pindahkan Kalau sudah Berjaya menetas telur Kita Tukar air saja Dan biar saja Anak ikanku terus disinilah Nah Ini Teng lama saya Ini Bekas Ini fry Semua fry Ataupun anak-anak anva sudah tidak ada Semua sudah disini Dan Ada yang terjual lah Dan juga disana Oke Jadi Kita start breeding yang baru Karena Kali ini Kita akan breeding Cross breeding kanva Dengan malau kanva lah Oke Yang hari itu Kita breeding kanva dengan Cloudhorn Golden bass Dari Malaysia punya Nah yang pertama adalah Sediakan Tank Ataupun aquarium Ini aquarium lama saya Dan saya cuci dulu Saya restart ini Air dia Karena saya keluarkan itu Dia punya Bapak Itu flauhan besar Dan saya Apa Ambil semuanya air Dan letak air yang baru Ini langkah yang pertama Oke Langkah yang pertama tadi Kita sediakan itu Tempat Kalau ada tempat yang lama Silah keluarkan Nah ini Dia punya bapak Saya keluarkan Dan nanti Dan nanti Ini saya kasih bersih Dan nanti Karena nanti tangki lama Dan air dia semua Saya kasih keluar Dan saya letak air yang baru Nanti Nah itu step yang pertama Ya guys Nah Step yang kedua nanti Kita Masukkan air yang baru Oke Kita masukkan air yang baru Dan biarkan Selama Setengah jam Baru kita masukkan Baru kita masukkan itu Ini Dia punya bapak Di dalam Kita masukkan Dan Step yang ketiga Kita harus pilih Betina Oke Kita harus pilih Betina Nah disini guys Ada Dua betina Disini ya Dulu yang ini Ini ya Nah sekarang ini yang ini Malaukamfa Oke Pastikan Ikan ini sudah pernah bertelur Baru kita kasih Kawin dia lah Kalau belum pernah bertelur Jangan coba-coba kasih kawin Oke ini sudah pernah bertelur Jadi Kita akan kasih kawin lah Sekarang kita akan Sedang masukkan air Kita sedang masukkan air Baru ya Oke Kita tak perlu kasih penuh air ini Kita sampai Lebih setengah sedikit lah Sampai disini lah Macam tuh Kita masukkan Kita letak Kita letak Semualah Conditioner Eh Panti klorin Garam Dan nanti Kita akan Masukkan itu Itu Dia punya Ikan lah Itu jantan dan Bertina kita masukkan Alright Kita sudah Isi air ini sampai sini Dan Kita sudah Masukkan jantannya Disini Oke Oke Nah Kita Mulai untuk Ambil betina Ini betina dia ya Ini Kita akan ambil betina Kita akan ambil betina Kita akan ambil betina Kita akan ambil betina Oke 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 Kebukin Oke 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 oke, ini butina dia sudah masuk inilah proses mengawinkan ya guys proses mengawinkan ikan kita tak boleh terus bagi dia campur nanti dia gaduh dan kemungkinan ada yang mati karena teruk pergaduhan so sesi ini adalah sesi suai kenal inilah step yang seterusnya yaitu sesi suai kenal antara betina dengan jantan oke bagaimana mereka boleh sesi suai kenal adalah yang pertama mereka itu itu saling lihat satu dengan yang lain yang kedua adalah melalui kongsi bersama ini air lah ini suhu dia oke keadaan air dan juga boleh jadi bau bau badan oke dan inilah the next stage dan nanti kita akan biarkan ini adalah part pertama nanti kita akan biarkan beberapa hari oke selepas itu kita coba gabungkan dan kalau memang dia ini betina bertelur dan ini betina kita pindahkan dan ke sebelah dan ini jantan saja yang ada bersama-sama dengan telur sehingga dia memberikan buah kepada itu telur baru kita akan apa kita akan pindahkan lah ini jantan ke tempat yang lain dan ini betina ke tempat dia yang asal disana oke dan biarkan ini telur saja sehingga telur itu menetas karena jantan ini kita apa kita pindahkan di tempat yang lain lah karena ini khas untuk fry ataupun anak-anak kanfa oke ini saja untuk ke proses breeding home breeding part yang pertama part yang kedua nanti kita akan sambung sehingga kita berjumpa lagi di part yang kedua dan next video dari channel ini bye-bye semoga video ini bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati